Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Galipat Modeste Di video kali ini kita akan membuat tutorial Tas dari kain perca Jadi untuk teman-teman semuanya yang punya Banyak kain perca atau kain yang tidak dipakai Simak video ini ya Sebelumnya kita harus membuat pola persegi Dengan ukuran setiap sisinya sama Sebanyak 13,5 cm Jangan lupa untuk memberikan kampuh 1 cm bisa langsung dipola Atau dilebihkan ketika memotong Kalau disini saya langsung beri dengan kampuhnya Jadi memudahkan kita ketika memotong Jadi seperti ini ya Setiap sisinya kita beri 1 cm kampuh Oke langsung saja kita gunting Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi kain perca ini cukup lebar Sehingga kainnya cukup untuk 2 lapisan tas Atau bagian dalam dan bagian luar Dan hanya menggunakan 2 macam kombinasi bahan Untuk teman-teman yang kain percanya kecil-kecil Tetap bisa kok Tinggal disesuaikan saja cara menempatkan motifnya Ini dia setelah saya susun-susun motifnya Langsung saja kita jahit ya Jahit satu persatu dulu Disesuaikan dengan motif yang kita susun tadi Setelah selesai satu baris Kita satukan lagi barisan yang kedua Dan begitu seterusnya sampai Lembarannya habis Terima kasih atas dukungan Anda Perjalanan Terima kasih atas dukungan Anda Ambil ya Terima kasih atas dukungan Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Semua barisan kita jahit tinggal kita satukan dari barisan 1 sampai ketiga Jadi saya buat tas ini ukurannya 40 cm ya Jika teman-teman ingin ukurannya lebih besar atau lebih kecil tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera masing-masing Oke setelah selesai kita tinggal satukan bagian depan dengan bagian belakang Kita jahit keliling ya seperti huruf U I can't lie Sunrise When the time I left To see You lost me Shining Lightning Lightning Hit me on Crying I'm begging Wondering 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 setelah selesai kita jahit bagian luarnya kita sekarang bikin bagian dalamnya atau lapisan bagian dalam untuk lapisan dalam ini saya menggunakan motifnya lurus aja ya tidak saya potong-potong kecil-kecil jadi saya langsung lurus aja potongnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita selesai membuat lapisannya sekarang kita membuat talinya saya bikin model talinya ini seperti kepang jadi setiap talinya membutuhkan tiga lembar dengan ukurannya sesuai selerasi saya bikinnya 50 cm kemudian saya jahit dan nanti akan dibalik begitu seterusnya untuk ke tali-tali yang berikutnya setelah kita balik talinya lalu kita gabungkan ya setiap talinya terdiri dari tiga tali kita jahit dulu kemudian kita kepang seperti kepang rambut biasa kita lakukan untuk tali yang keduanya juga selamat menikmati setelah itu kita cek-cek dulu jahitannya kita tambahin jahitan agar tasnya lebih kuat untuk bagian ujungnya kita jahit seperti ini ya sebelum kita pasang satukan lapisannya kita buka sedikit bagian bawahnya agar mudah untuk membaliknya selanjutnya pasang dulu talinya kita jahit dulu bagian luar semua tali selamat menikmati untuk lapisan dalamnya juga kita jahit bagian ujungnya seperti bagian luarnya tadi kemudian kita satukan dengan cara membalik bagi lapisan dalam ke bagian luar kita masukkan tas bagian luar ke dalam lapisan kemudian kita jahit keliling jangan lupa untuk menjahit lebih kuat pada talinya agar tasnya itu lebih kuat ketika menopang beban berat selamat menikmati oke langsung kita balik kita tarik saja keluar sudah terlihat ya bentuk tasnya setelah itu kita tindis keliling untuk bagian atasnya selamat menikmati selamat menikmati oke tasnya sudah jadi jadi motifnya ini bisa dibolak-balik ya karena semuanya motifnya bagus bisa pakai yang dalam dan bisa pakai yang luar dan untuk bagian yang kita buka tadi kita jahit bisa disung atau dijahit saja karena saya tidak ada jarum jadi saya jahit kecil aja seperti itu oke terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar bisa berkembang selanjutnya terima kasih